Oke halo guys, balik lagi bersama gue di KSW Project Jadi hari ini gue bakalan ngasih tau ke kalian unboxing ya, video unboxing Jadi hari ini gue sudah kedatangan paket Yang paket ini pasti banyak banget dicari youtuber pemula Tentunya, seperti gue Dan apa itu paketnya? Mari kita lihat paketnya Oke jadi ini adalah paketnya Ini adalah sebuah tripod Bisa dilihat Ini pembeliannya dari Lazada, ini cepet banget Gue pesen hari Senin, eh hari Senin Gue pesen hari Minggu dan hari Selasa sekarang ini dateng Jadi isi tripodnya adalah tripod Gorilla Pot Big L Gue pesen yang L dari seller kamera Indo Kota Jakarta Barat Ini gue gak disponsorin ataupun di endorse dari Lazada Ataupun si kamera Indo nya Bisa dilihat ini dikirimnya pakai Lel Lex Express Dari internal courier Lazada Disini juga dari Lazada Bisa dilihat 16 September 2019 Langsung aja kita unboxing ya Kita buka, unpacking lebih tepat ya Ini kenapa gue saranin kalian beli ini Karena ini harganya murah banget Harganya itu terjangkau Rp44.100 itu sudah termasuk ongkirnya Dan ini tuh ratingnya itu di tokonya itu bagus banget Buat kalian yang mau beli, linknya sudah gue sudah sediakan di deskripsi Jadi kalian tinggal klik lalu beli di sana Dan jangan lupa untuk pakai voucher di Lazada ya Karena di Lazada itu banyak banget vouchernya Nah sip Lanjut kita unboxing aja langsung Ini bubble warp nya warna hitam ya Ya oke Kita ada kardus Ini packingannya lumayan rapi Dan aman tentunya Oh ya teman-teman buat konten selanjutnya Gue bakalan unboxing mic ya Yaitu mic boya YMM1 Untuk unboxing mic nya Setelah gue mendapatkan tripod nya Wah gede banget ya Ini sudah kosong Bisa lihat sudah kosong ya Lalu kita ke tripod nya Ini tripod nya Ukurannya gede banget Perbandingannya dengan tangan gue ini Wah sangat besar sekali ya Ini adalah ukuran L Bisa dilihat ini gede banget Pas banget buat genggeman Buat ngevlog oke Jadi disini ada pin Bisa dilihat ini pin Ini pin nya itu nanti buat kita masang si holder nya Holder U Sebentar gue ambil dulu holder U nya Jadi ini kita bisa pasang holder U Oke Jadi kenampakannya seperti ini ya kurang lebih Ini tripod nya Ini holder U nya Tapi sangat disayangkan ya Dia pin yang ada disini nya itu Menurut saya ini terlalu Terlalu apa ini ya Terlalu Seperti bisa dilihat ini Bisa naik turun gitu guys Jadi kalian harus mengencangkan ini dari bawah Dari bawah sini ya Nggak bisa langsung dipasang Di aplikasikan Kalian harus Tahan ininya Lalu kalian dorong ke depan Lalu kalian ini Kalian putar ya Kalian putarnya ke kanan Sampai kenceng Jangan lupa dibawahin ditahan Dan Seperti ini Ini dia udah ke kunci Jadi kayak gini Nah hasilnya kayak gini guys Bisa dilihat Itu hasilnya kayak gitu Ini enak banget ya Buat kita ngevlog nantinya Kayak begini megangnya Oke Ini buat ngevlog enak banget guys Yang pertama harganya murah Kualitasnya bagus Nah Sekarang kita tes untuk ketahanan si Ininya nih guys Apa namanya Si Kekuatan Kelenturannya ya Biasanya kan Kalau yang murah gitu kan Dia Sekali kena beban Langsung bengkok ya Mari kita tes ini Menggunakan Sebuah Barang oke Oke Jadi disini Gue ada Powerbank Mari kita cek dulu Ini beratnya ada berapa Powerbank ini Beratnya sekitar 236 gram Jadi Menurut gue Ini lumayan pas Untuk Berat Seberat HP ya Jadi kalian bisa tesnya Menggunakan HP Nah ini dia tripodnya Cara tesnya itu Kita gantungkan Nanti si powerbank Di ujung sini Apakah dia bengkok Atau enggak Mari kita lihat Ini adalah tripodnya Kita gantungkan Di sebelah sini dulu ya Kita lihat Apakah dia bengkok Oke Dia bengkok perlahan Di paling ujung Mari kita lihat Lagi Di paling Yang di sisi kedua Apakah dia bengkok Ternyata dia kuat Ternyata dia kuat ya Bisa lihat Dia tidak turun Seperti ini Kalau kita turun Dikasih di ujung Dia bengkok ya Lihat Tuh Dia bengkok perlahan Nah itu dia Mari kita lihat Di bagian yang ketiga Dan dia Tidak bengkok ya Nah Lalu bagaimana Jika Kita pasang Ceritanya disini Ada HP HPnya itu Maksudnya dari powerbank Yang ini tersendiri Seperti ini Dan kita lihat Apakah dia bengkok Atau enggak Dan ternyata dia Ternyata dia tidak bengkok Kita pegang di ujung Seperti ini Dia tidak bengkok Jadi untuk Kualitasnya Si tripod ini sendiri Ini sangat recommended Ini Recommended Banget ya Buat kalian beli Pegangannya aja Mantep banget ini Bisa dilihat Nah ini Jadi nanti kita bisa Ngevlog Menggunakan Si tripod ini Ya jadi Ini adalah Berikut Hasil tes Menggunakan tripod Atau tidak Menggunakan tripod Ini dia hasilnya Ya jadi Ini adalah Hasil video Menggunakan holder Si tripod Tripod Yang tadi kita Udah review itu Yang warnanya Hitam putih itu Jadi ini dia hasilnya Ini gue jalan-jalan ya Kanan Kiri Oke Seperti ini Jadi Ini adalah hasilnya Kita bedakan Jika pakai tangan Dan ini sekarang Gue sudah pakai tripod Coba kita jalan dulu ya Ini hasilnya Kalau kita jalan Jalan mundur Seperti itu Mari kita coba Pakai tangan ya Ini adalah hasil Ketika kita pakai tangan Dia Noise-nya itu Banyak banget ya Bisa dilihat Glitter-glitter Di video ini Banyak banget Karena kita pakai tangan Kalau kita menggunakan Si tripod ini Dia bakal mengurangi Si noise-nya Untuk goyang-goyang Jadi Tripod ini recommended Banget oke Jangan lupa Untuk klik subscribe ya guys Oke Buat kalian yang mau beli Linknya sudah Disediakan di deskripsi Silahkan beli aja Oke Jadi sekian aja dulu Review dari KSB Project Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk Klik like Comment and share Video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk Klik subscribe Dan lonceng notifikasinya Diaktifkan Thank you buat yang Udah nonton Bye-bye